Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusranulil asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ila yaumittin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Dan sahabat Youtube yang berbahagia Sangat tepat bila kita memulai Suatu pekerjaan apapun Kita awali dengan membaca khamdalah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ungkapan rasa syukur kita Atas limpahan rahmat yang kita terima Mari kita ikrarkan rasa syukur kita Dengan mengucapkan kalimat Tuhamid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tentu akan lebih sempurna Jika pertemuan kita kali ini Juga kita sanjungkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Semoga salam sejahtera Dan kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alihi wasallam Panutan kita yang kita harapkan Safa'atun Uthman ya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Begitu pula pada kesempatan yang baik ini Kami ingin berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu Yang kali ini dengan judul Bagi yang bercita-cita tinggi Hidup sejahtera Dan tidak kehabisan uang Wiritkan saja doa ini Kenapa anjuran seperti itu? Karena ini adalah doa pilihan Yang disampaikan oleh Rasulullah Dan Rasulullah mengatakan Jika berdoa dengan doa ini Apapun hajatmu Allah tidak akan menolak Jika engkau meminta Maka Allah akan memberi Jika engkau berdoa Akan dikabulkan Lantas seperti apa itu doanya? Doanya adalah demikian A'udhu billahimna shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'alukal hamda La ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal ard Ya dal jalali wal ikram Ya khayyu ya koyyum Saya ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'alukal hamda La ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal ard Ya dal jalali wal ikram Ya khayyu ya koyyum Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni As'alukal hamda La ilaha illa antal mannan Badi us samawati wal ard Ya dal jalali wal ikram Ya khayyu ya koyyum Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu Bahwa sesungguhnya Segala pujian Hanya milikmu Tidak ada sesembahan yang benar Kecuali engkau Yang maha Pemberi karunia Pencipta Langit dan bumi Wahai dhat Yang memiliki Keagungan Dan kemuliaan Wahai dhat Yang maha hidup Dan maha Berdiri sendiri Itu Adalah doa yang Diajarkan Rasulullah Kepada kita Jika kita Menginginkan Suatu keinginan Yang Segera terwujud Dalam bentuk kenyataan Itu Rasulullah Memberikan Satu penekanan Bahwa doa ini Sangat mustajab Dan manjur Jika kita Mau Mengamalkannya Hal ini Disampaikan Dari Riwayat Anas bin Malik Rodyat Anhu Menceritakan Bahwa Beliau Atau Nabi Muhammad Salam Pernah Duduk Bersama Sementara Ada yang Solat Kemudian Orang ini Yang solat tadi Membaca kalimat Allahumma Ini As'alukal Khamda La ilaha Illa Antal Manan Badi Usama Wati Wal Art Ya Dal Jarali Wal Ikram Ya Hayu Ya Koyum Mendengar itu Rasulullah Lalu bersabda Bismillahirrahmanirrahim Lakodda Allaha Bismihil Adhimi Alladhi Iza Duiabihi Ajaba Wa Iza Su'ilabihi Atau Itu Rasulullah Mengatakan Seperti itu Lantas Perintah Dan Penjelasan Rasulullah Itu Seperti apa Sesungguhnya Telah Berada Telah Berdoa Kepada Allah Dengan Nama-namanya Yang Paling Agung Yang Jika Seseorang Berdoa Kepadanya Dengan Nama Tersebut Maka Allah Akan Mengabulkannya Dan Jika Dia Meminta Kepadanya Atau Kepada Allah Dengan Nama Tersebut Maka Allah Akan Memenuhi Permintaannya Ini Nabi Pilihan Nabi Yang Dapat Dipercaya Sehingga Mendapatkan Gelar Al-Amin Dia Adalah Orang Pilihan Yang Dipercaya Allah Untuk Menutup Semua Rasul Dan Nabi Yang Terakhir Diberikan Petunjuk Seperti itu Dan Jika Petunjuk Dari Nabi Maka Dipastikan Itu Benar Dan Bisa Dipercaya Dan Dipertanggungjawabkan Secara Mural Kepada Tuhan Yang Masa Karena Itu Adalah Hak Dan Benar Allah Dikatakan Disampaikan Seperti Di situ Jika Kamu Minta Dengan Doa Tadi Di atas Tadi Yang Sudah Kami Seperti Nabi Maka Akan Diberi Jika Kamu Ingin Meminta Sesuatu Misalnya Jabatan Pekerjaan Kekayaan Keuangan Maka Semuanya Akan Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syaratnya Amalkan Doa Ini Secara Rutin Setiap Selesai Sholat Mahrib Dan Selesai Sholat Subuh Minimal Tujuh Kali Dirutinkan Ya Ringan Rutinkan Sudah Dan Jika Anda Sudah Yakin Pada Satu Doa Maka Yakinlah Dan Kerjakanlah Jangan Tanggung Tanggung Harus Yakin Satu Persen Dan Kita Yakin Bahwa Doa Kita Akan Dikabulkan Itu Adalah Modal Bagaimana Kita Berdoa Kepada Allah Karena Tanpa Itu Orang Berdoakan Sia-sia Karena Allah Itu Selalu Menuruti Prasangka Hambanya Jika Jika Hambanya Ragu 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 Maka Dia Akan Tidak Dikabulkan Oleh Allah Jika Hambanya Berdoa Dengan Seratus Persen Keyakinannya Maka Ia Pun Akan Ditunjukkan Jalan Yang Benar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Doa Dan Dasar Hadisnya Yang Sudah Jelas Ya Yang Diliwayatkan Oleh Imam Muhammad Abu Daud Dan Nasa'i Itulah Doa Yang Disebut Dengan Doa Ismul Adum Yang Luar Biasa Manfaatnya Dan Jika Kita Meminta Hal Itu Akan Dikabulkan Wala Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Bagian Dari Ismul Adum Itu Adalah Doa Asma'ul Husna Dan Kita Sudah Dianjurkan Jika Berdoa Maka Berdoalah Dengan Menyebut Asma'ul Husna Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Kekilafan Itu Tentu Kami Yang Melakukan Karena Kami Orang Yang Fakir Akan Ilmu Tempatnya Salah Serta Lupa Namun Barangkali Yang Kami Sampaikan Itu Benar Itu Adalah Kebenaran Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kami Tidak Punya Kebenaran Mudrak Seperti Allah Subhanahu Wata'ala Akhir Alham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh